assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mata pancing saya akan memberikan tip cara memilih kail pancing yang khusus ikan nila ya nomor berapa dan direkomendasi saya menggunakan nomor tiga nah ini nomor tiga ya tuh nah ini nomor tiga yang paling kacor menurut saya jadi rata-rata ikan nilai itu ya kecil besar itu kena di nomor tiga nah nomor tiga ini khusus kalau menggunakan nomor satu 0,1 itu kebanyakan mocel karena kailnya sangat kecil ya kailnya sangat kecil kalau ini kalian sedang ya Oke kita akan coba lihat kailnya ya ini kailnya saya menggunakan kail murahan ya nih kailnya kecil banget tuh aduh jatuh sorry jatuh ya nih tuh ya kecil jadi kailnya kecil ini khusus nomor tiga ya Nah saya menggunakan kail nomor tiga cara mengikatnya nanti saya akan beri tip cara mengikatnya biar lurus tegak untuk mengikat mengikat kumpan lumut yang lumut salah ya Nah dikarenakan itu nomor tiga ini bisa dapat ikan babon bisa dapat ikan kecil ikan babon rata-rata 5 jari 3 jari 2 jari 3 jari 4 jari tapi kebanyakan yang 4 jari atau 5 jari mocel ya itu tergantung dari ikatan kailnya sama ketajaman kailnya kadang kalau nomor tiga ini kalau sudah sering dapat ikan babon terus dapat ikan babon udah berapa kali mocel dikarenakan kailnya sudah tidak tajam atau tumpul tumpul karena sering dapat ikan besar ya jadi saya saya rekomendasikan ini nomor tiga saya menggunakan kail panci yang merek yang murah saja karena untuk ikan nila ya kalau yang untuk ikan-ikan besar seperti lele yang sekitar dua kilo ini tidak dapat tidak akan kena karena ikan nila paling besar itu setengah kilo jadi satu setengah ya satu kilo itu jarang kebanyakan tuh 7 on atau 9 on atau 10 on nya nah itu ya jadi saya gunakan nomor tiga khusus ikan nila nah ini kail sini ini kail murah tapi kualitas sangat awet ya dikarenakan jarang karatan ya ini jarang karatan kail ini ini isinya 100 terus awet ya ini jarang karatan kail ini jadi saya membeli kail yang murah harga Rp20.000 jarang karatan terus awet jarang putus kebanyakan kail yang murah itu tumpul tumpul tapi masih bisa dapat walaupun tumpul masih bisa dapat ikan babon dikarenakan tergantung sentakannya kalau saat dimakan kena sentakannya kencang dia akan kenanya karena ikan babon itu kulitnya sudah keras ya rata-rata di lima jari lima jari kan babon kulitnya sudah keras sudah man warnanya sudah merah terus gitunya tuh mulutnya sudah keras jadi kalau tidak nembus pasti mocel pasti lepas kalau sudah tumpulnya jadi saya sering ganti sering diganti seminggu sekali atau saat pemakaian tuh seminggu sekali tapi saya ganti sudah tumpul saya ganti karena akan sering mocel lima celnya itu dikarenakan kailnya sudah tungkol ya oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat buat para pemancing ikan ialah mantap selamat menikmati